Baik, kita ketemu lagi di week kelima. Materi untuk week kelima adalah UI UX. Yang akan dibahas meliputi Design Thinking, Deliverables, Rules, dan Examples. Design Thinking kita melihat kerangka desain secara menyeluruh tentang dunia UX. Deliverables tidak cuma teori doang ya. Jadi kita mau lihat apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh seorang UX Designer. Output apa yang dihasilkan. Rules kita melihat berbagai macam pekerjaan di bidang UX yang ada di dunia kerja saat ini. Dan yang terakhir kita melihat contoh UX supaya Anda bisa lebih clear membedakan antara UI dengan UX. Baik ya, UI dan UX ini selalu berkaitan, berhubungan. Jadi kalau ngomongin UX, selalu diasosiasikan dengan UI. Ini benar adanya. Nah, UI sendiri itu berurusan dengan aspek visual, estetika, dan bagaimana tampilan produk, aplikasi, atau web, atau apapun itu, termasuk branding di dalamnya. Sedangkan UX lebih ke usernya. Jadi UX sendiri lebih berhubungan dengan problematika yang dihadapi oleh user, tujuannya si user, dan mengurusi bagaimana navigasi, ergonomi, serta usability dibuat di dalam aplikasi, sehingga tujuan akhirnya adalah memberikan pengalaman yang baik kepada user. Oke, jadi UX lebih ke membangun bagaimana aplikasi itu bisa menimbulkan perasaan yang menyenangkan ketika dipakai. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Anda akan lihat di bagian example. Oke, baik. Kita akan lihat ini. Ini adalah UX pyramid atau piramida UX. Piramida UX ini menunjukkan banyaknya aplikasi atau website atau produk interaktif di luar sana yang dapat dikategorikan dan dikerucutkan seperti piramid yang Anda lihat sekarang ini. Dan dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang bawah, yakni bagian yang mudah terukur karena ada parameternya. Dan bagian yang atas, yang separuh ke atas, ini adalah bagian yang susah diukur karena datanya kualitatif. Nah, paling banyak aplikasi atau website yang beredar atau produk yang beredar adalah di bagian fungsional. Karena memakan tempat yang paling gede di bawah ini. Dan apa yang dimaksud dengan fungsional? Fungsional di sini maksudnya adalah aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya. Sesuai yang diharapkan. Jadi, tombolnya berfungsi, gambarnya muncul, tidak ada halaman yang deadlink untuk website, dan seterusnya. Kalau Anda lihat di Google Play Store atau App Store untuk aplikasi yang nilainya rendah, di bawah 4, maka bisa dipastikan bahwa aplikasi tersebut ada fungsi-fungsinya yang tidak berjalan. Oke? Di atasnya ada Reliable. Reliable ini adalah aplikasi yang dapat diandalkan. Dan user bersedia untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk membantu mereka. Reliable. Saya kasih contoh, aplikasi kalkulator. Di semua HP, pasti ada kalkulator bawaannya, aplikasi bawaannya. Dan ketika Anda butuh untuk menghitung sesuatu, Anda tidak perlu mendownload aplikasi kalkulator lain, kan? Dari Play Store, Anda mengandalkan kalkulator yang ada di dalam HP sendiri. Karena kalkulator tersebut Reliable, sesuai dengan kebutuhan Anda, dan Anda tidak perlu mencari yang lain. Usable, tingkatan yang lebih kecil lagi. Jadi, kalau Anda lihat yang paling banyak memang fungsional. Dan aplikasi yang usable ada di tingkatan yang ini, ya. Di tengah. Usable ini artinya aplikasinya memenuhi atau setidaknya lolos basic heuristic evaluations. Ada 10, ya. Pernah kita bahas di week pertama. Ada 10 basic heuristic evaluations. Dan aplikasi di kategori ini dianggap sudah memenuhi, gitu ya. Sudah memenuhi klavikasi, evaluasi dari heuristic. Oke. Nah, semuanya ini terukur, teman-teman. Di tingkatan yang lebih atas, di tingkatan yang experience. Ya, bukan features, tapi experience. Ada convenience. Convenience ini apa sih? Convenience ini ada aplikasi yang nyaman dipakai dan user sering pakai. Jadi, frekuensi dia memakai aplikasi ini cukup tinggi. Saya kasih contoh WhatsApp. WhatsApp ada di area ini, teman-teman. Jadi, 53% secara statistik pengguna WhatsApp di Amerika Serikat. Paling tidak pernah buka WA sehari sekali. Jadi, separuh orang buka WA sehari sekali. Ini data tahun 2019. Di atasnya lagi, yang lebih sedikit lagi jumlah aplikasi yang berada di sini adalah aplikasi yang enjoyable. Ini adalah aplikasi di mana usernya sangat puas. Usernya mau mempromosikan dan men-share kepada teman-temannya aplikasi-aplikasi yang ada di area sini. Nah, yang paling tinggi tingkatannya adalah Significant. Significant ini adalah aplikasi yang user sangat cintai. Ibaratnya kalau ganti HP, pasti install aplikasi ini pertama kalinya. User bersedia untuk berkontribusi agar aplikasinya menjadi lebih baik. Bahkan user bersedia membayar aplikasi tersebut. Entah modelnya subscription fee, bayar di depan, atau in-app purchase. Tentu Anda pernah punya ya, pernah punya aplikasi yang semacam ini, yang Anda rela untuk membarin duit demi aplikasi ini. Oke? Ini adalah UX Pyramid. Nah, apakah aplikasi Anda di ranah mana? Nah, tujuan global kita tentu adalah mencapai puncak. Tapi untuk kesana tidaklah mudah. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang Design Thinking Process. Ini adalah kerangka proses pembuatan interactive product. Diderive, ya, atau diturunkan dari user-centered design. Diturunkan juga dari interaction design. Jadi, sebenarnya mirip-mirip. Bedanya di sini tidak menangkap keterlibatan user. Tidak tergambarkan, maksud saya. Tapi tetap melibatkan user, cuma tidak tergambarkan. Ini fasenya dimulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, apa itu empathize? Pada tahap pertama ini empathize adalah tahap di mana kita menggali tentang user. Menggali apa? Pengetahuan user. Menggali kehidupan user. Menggali apa yang user lakukan. Knowing the user. Ininya apa? Deliverable-nya apa? Atau output apa yang dikerjakan? Kita melakukan interview, observasi, menyebarkan survei, ya, untuk mendapatkan pengetahuan tentang user tersebut. Kemudian kita mendefinisikan problemnya dia dan kebutuhannya dia. Outputnya bisa berubah persona, test analysis, user journey map, dan sebagainya. Ada macam-macam. Dan Anda sudah dapatkan ini di materi week sebelumnya. Kemudian setelah itu kita bisa merumuskan ide-ide pengembangan aplikasinya atau software-nya atau produknya yang diharapkan bisa menyelesaikan mengatasi masalah user ini. Dan outputnya atau apa yang kita lakukan adalah brainstorming. Ya, dari brainstorming bisa jadi muncul berbagai macam ide. Ide satu, ide dua, ide tiga. Mana yang the best? Mana yang akan kita ambil? Makanya itu, dari ide-ide itu, kita coba buatin mockup-nya. Buatin prototip-nya. Nah, ngomongin prototipe sebenarnya ada macam-macam, ya. Tapi yang paling cepat dan paling murah itu adalah Lofi dan Paper Prototyping. Tujuannya, Paper Prototyping dan Lofi adalah untuk mengetes ide yang kita sudah rumuskan di bagian ini. Jadi kita mau ngetes apakah ide satu ini jalannya bagus, ide dua ini menarik atau enggak. Kita tes dengan cepat menggunakan prototype. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan informasi ide mana yang the best, ide mana yang kita akan adopsi. Sehingga nanti outputnya kita akan membuat yang namanya High Fidelity Prototyping. Oke, selanjutnya setelah kita punya High Fidelity Prototyping dan kita serahkan ke deprogrammer, gitu ya. Dibuat beneran, gitu ya. Kita fungsinya berjalan dengan baik. Maka kita lakukan tahap test, testing. Tahap testing ini meliputi usability testing, heuristic evaluations, serta yang lainnya, expert test, user test, dan sebagainya. Nah, kita lakukan tes. Harap ingat bahwa design thinking process ini tidak benar-benar saklak, gitu ya. Artinya harus menghabis empathize, pasti ke-define, ya. Dan tidak mungkin kembali lagi, gitu ya. Enggak begitu, teman-teman. Karena apa? Karena untuk design thinking process ini lebih fleksibel. Ya, saya kasih contoh. Misalkan Anda mau design sebuah produk, di mana produk yang ada di design ini ada aplikasi yang sejenis di pasaran, maka dilakukan testing dulu, ya. Untuk melihat apakah ada masalah dengan produk sejenis di pasaran. Sehingga hasil testing ini bisa memunculkan, apa namanya, insight baru bagi user yang menggunakan. Ya. Jadi, dari hasil test ini bisa memunculkan informasi baru. Dari hasil test juga bisa keluar, mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan user. Dari hasil test juga bisa memunculkan ide-ide baru, malahan. Dari hasil prototype, yang tadi saya sebutkan bahwa kita punya ide 1, ide 2, ide 3, dicoba, ditest di prototype, ternyata memunculkan ide lain yang baru. Jadi ini lebih fleksibel, menurutnya. Enggak harus urut dari ini, tapi bisa kembali ke sebelumnya. Dan ini modelnya iterasi.